Fala tuti mongko ojo nurut siro al-kafirin yang kira-kira orang kafir dihawal huming dalam bahwa nafsu ini kafirin jadi kira-kira orang kafir ini menyangkut bahwa nafsu tapi tidak menyangkut kebaikan orang kafir, sehingga kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah apa kadang melihatnya kita, mereka kok kalah dari orang kafir ini misalnya ngerti ini, makanya Imam Suyuti nafsirin Fala tuti l-kafirin eh dihawal dalam hal yang sebersifat bahwa nafsu misalnya begini saya katakan, Allah melehna wong mu'min ada suhadat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah, gara-gara perang berknaung kau saya tangannya putus, kaki saya putus ternyata anda diapresiasi sama Allah, malah disalahkan gini kok Allah terus menurut ayat jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka orang kafir, orang gendau, wani luka demi kekafiran, orang Islam dari demi Allah, wani luka jika masyur di kalangan para orang ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke daliman saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke daliman misalnya kita jadi kiai, jadi kiai orang enak, lati gaji tetap setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang orang enak jadi BNS, gajinya tetap nanti kita disalahkan Tuhan, pedagang narkoba itu gajinya juga tidak tetap resikonya tinggi di tangkap polisi, hukumannya mati itu saja berani kita ngayangi dari orang enak, wani kita dahajut, kak nyeben, bungi-bungi tangi dahajut, kak nyeben tukang maling ayam bungi-bungi tangi, nyolong resikonya tinggi, ya banyak, wani jadi nanti kita dibantuan dimagi-magi, kesalian kita akan dibandingkan gitu jadi orang sholah dihutangi duit, rauhlah merdih, supaya ini dibandingkan maling-maling hutang-hutangan, orang sholah rauh utang-hutang memang begitu nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa'indahum ya'lamun agama ta'lamun wa ta'rujuhu namina Allah jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama orang-orang dolim juga sakit karena kedolimahnya, toh mereka berat coba jadi kiai bandar narkoba, resikonya tinggi mana coba resiko jadi bandar narkoba antar gen narkoba juga musuh uang, takut ditangkap polisi jadi kiai paling orang khasuk sidik-sidik paling orang ngerasain kiai seorang ini ngomong tak, orang lakonis, paling gitu kodok kiai ini paling khasuk jadi sidik-sidik lah, paling seret kalau bandar narkoba gak cocok, ini mbak karena rivalitas mereka ekstrim sehingga kalau samen-samen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? jadi hiling-hiling itu terus semua kesalian kita loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedolimah ketika tersebut, sama memperbaikan orang dolim dan bikin mereka mereka merasakan dengan tempat yang menyebabkan peque kamera dan tempat yang menyebabkan mungkin ke например yang marah dibandingkan pekerjaan itu sudah yang èri dan itu yang bahkan dan itu diripasakan berapa saja, bahkan tahun itu tetap ada keberapa yang ada yang bergabung, jadi ada yang bergabung jadi jadi itu bergabung sehingga perapatan yang dikabung, jadi tidak dikabung bagaimana yang dikabung, jadi dikabung, dikabung kabung, dikabung dikabung jadi ternyata, dan mereka dikabung dikabung pasti ini maksudnya, pasti ini orang yang bergabung, pasti ini pasti ini untuk membunuh itu Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam Maksudnya, ini orang Islam wajib kembali Terus, Abu Bakar wajib kembali Suatu saat Rasulullah melaku-melaku, mengerti Umar gulut di ukat, menangan Kata Rasulullah, hendikan yang Islam itu hebat Hanya Rasulullah berdoa, wajib Islam di Umar Akhirnya Umar masuk Islam Hari Kemis masuk Islam Sekiranya tahu mikir, itu sadinan Lalu sadinan itu, bukan umar masuk Islam Ini umar-umar ada adi Ini ada ide Kalau diwajib surat Tuhan Kalau Islam, dikandungi Nabi Bersama Islam, dikandungi Nabi Langsung kemarin, dikandungi Nabi Langsung kemarin, dikandungi Nabi Langsung kemarin, dikandungi Nabi Tidak apa, ini Kalau aku kemarin, dikandungi Nabi Aku sudah berkandungi Islam, dikandungi Nabi Tidak apa, ini Gendela, dikandungi Nabi Paham, ya? Berarti enak, maksudnya Misalnya terus umar, jadi sopan santun Terus ketemu orang di lu Ketemu abu lahap, itu monggo Dari akhir-akhir Hanya nggak ada perubahan Lalu ini mantan pereman Buat-buat ini Buat-buat ini Buat-buat ini Mesti ini Makanya Wahsi Wahsi itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah Karena dia disuruh Hindun itu Istrinya Abisofyan itu Itu setelah Membunuh Sayyid Hamzah Dan dia Islam Dan Nabi Tidak siap melihat wajah Wahsi Sumpahnya Wahsi apa? Saya bersumpah Akan membunuh orang Paling dibenci Rasulullah Sebagaimana Saya pernah membunuh orang Paling dicintai Rasulullah Terus tobatnya dia Mata ini Muselama Al-Qadah Suwong Seng aku Nabi Ngaram Quran Itu seng Mata ini Wahsi Jadi Wahsi Sebagaimana Aku pernah membunuh orang Paling dicintai Rasulullah Toba saja Membunuh orang Paling dibenci Rasulullah Misalnya itu Wahsi Toba Sama menyapu Mejir Sama Sama tarung Zaman kafir Tarung Sama Barangnya Sama menyapu Mejir Jadi Misalnya Sedih Barang sejak perang Mediwa Ini Itu ide Tapi Raku Sama Cerita Cerita Ilmu Tapi Raku Tenggak Yaitu Kalau Preman Berat Berat Narkoban Ada Judi Di Apani Seorang Preman Itu Kalau Judi 2.000.000 3.000.000 Barang Toba Toba Mejir Selew Padahal Dijir Mesti Toba Saya Zaman Judi Semalam 3.000.000 Sekarang Kalau Pengajian Atau Kemencit Semalam 3.155.000 Terima kasih malah pas tobat ngobrol-ngobrol pejit itu sepulah itu, kadang rong itu serikot-serikot tapi ya abik tobat, nanti ini cerita tidak begitu mestinya berbanding bangunan sampai entah aku tobat itu coro ulama keingatan, itu berbanding mulai nirin Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu saya masih ingat makalanya Khalid bin Walid, fakaan faka ma'anni aksartul qadla fi kufri aksartul qadla fi islam dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam perang ukut kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid dia cepat sekali dalam mengatur strategi perang kalau itu itu terlalu 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 pikirannya adalah sohabat yang menurutkan rujan-rujan seperti orang itu ghanimas mesti madun sohabat itu rakabat aku, aku ada kue barang, macam-macam gunung ukut itu duri, masak musolah ini, jangkira gunung ukut kalau merapi itu berbohon kalau merapi, amanah itu berbohon terperkena, melengang jadi gunung ukut itu berbohon musolah ini berbohon dua putih kalau orang itu berbohon berbalik kan, tidak bisa orang tahu kalau orang india, jadi melihat ikat gunung itu berbohon, 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 berbohon nah itu khalid-beralit pinter dia ketika kalah itu muter muter ke belakang, terus bonimah itu dilepas dulu itu, dalam perang dulu itu bonimah itu kan perempuan sama apa ya sama barang-barang itu ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah jadi sohabat yang berbohon, berbohon itu ada sohabat yang berbohon, ada sohabat kebanyakan itu seperti itu lah sohabat kebanyakan turun turun ternyata khalid itu muter muter terus naik dari belakang pas sohabat turun dia naik dari apa ya pernah karek mana ikoduo itu akhirnya kalah itu juga gara-gara strategi khalid binwa nah terus dia bersumpah saya bersumpah semua kecerdasan saya Semua kecanggihan saya akan saya gunakan Untuk membela Islam Ini kelima itu di perang Tabuk Di perang Yarmuk, di perang Tabuk Itu di panglima ini siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah Termasuk Jabbar bin Abi Talib Itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi Usamah, itu kalah Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua Akhirnya panglima diambil Apa? Taruh saja begini strateginya Anggap saja Arab itu padang pasir Tidak sampai biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan Butuh Arab itu kan padang pasir Mau nanti jelas begini, gambarannya apa? Padang pasir Itu kalau perang itu kan Taruh saja orang Islam itu 3 ribu, musuhnya 10 ribu Memang kejadiannya gitu, 3 ribu musuh 10 ribu Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu Pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama Seperti stok sholat Jadi memanjang Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali Mana yang sedikit, mana yang Apa yang strategi ini dirubah 100 orang di depan Sanggap saja gitu Pokoknya tak ada gambaran Jawa paling gampang Jadi macam kitabnya mana bingung 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda Disebut Falmuhirati subhaidu Yang itu wal'adiyyati napa? Falmuhirati subhaidu Jadi pokoknya yang berseperti itu Falmuhirati apa? Gatahidu Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan Pokoknya akan gerak Sehingga debu itu banyak bertebangan Terus pasukan yang 3 ribu itu disuruh memanjang Memanjang sepanjang-panjangnya Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi Orang kafir yang disana itu melihatnya ada bantuan datang Baru Wah, pasukan ini sang tokoh wajar Wajar lagi Dikira jumlahnya itu sampai 50 ribu lebih Faham itu yang maksudnya? Jika orang kafir melayu perkara ini Tidak mungkin kita tandingi orang Islam Dapat bantuan baru Padahal orangnya bodoh Mau barisetok dirubah Misalnya si mimpin Mustafa sebuah jari Mati ya sakit Mati kata Nah itu artinya Dia masih ingat betul Saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama Untuk mengalahkan umat Islam Saya bersumpah kecerdasan yang sama Akan saya gunakan untuk memenangkan Islam Jadi seluruh bayang Menonton aneh padang pasir 3 ribu orang Yang 100 di depan negara kuda Supaya pandangan tidak begitu jelas Terus yang belakangnya memanjang Dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru Padahal ya orangnya yang sama Setidaknya orang kafir merasa Wah, tidak imbang Kita tidak imbang Karena orang Islam dapat Bantuan-bantuan Terus menang Nah itu tobat benar gitu loh Loh, pas takur kecerdasan Sebuah orang Islam tobat Nyaku mejit Seperti itu Ngaji, ngantuk Wadah zaman ku haper kecerdasan Memperdayakan ekonomi Nanti sudah berbeda Karena orang Islam terus Dunya nintek, marah Terus nyaku mejit Seperti itu Sholat kok biar badia mulai Kok poso sunat Ya tidak apa-apa itu Tapi suge tetap Jaman kafir suge Jaman Islam Kere, jaman islam ya Suge Itu kecerdasan dan hartanya Untuk li'izatil islam Mestinya Tapi tidak apa-apa Kalau ada tobat model gitu Ya tidak apa-apa Terus Dari, jaman, ngelukuh, halnya Ya orang, anak sini Tupat mesti apa-apa Tapi Tidak fair gitu loh Masuk Masuk zaman akal serius Zaman tupat Sekenanya itu kan Fala tuti mongkot joto Atsiro al-kabiri Naim kurabur wang kafir Fidawahim dalam selera Bawa nafsu newang kafir Subhano poh Iwabih hamdi Iyatah horki Iyatah horki Iyatah nafsiri Wazir Nata arshir Data kalimati Subhano poh Iyatah horki Iyatah horki Iyatah horki Iyatah horki Data kalimati